Diduga sering meminta uang jajahan bocah di Indramayu Jawa Barat tewas dibunuh pembunuh bayaran yang disewa oleh ibu tirinya sendiri. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan kematian tidak wajar pada korban. Aparat Satres Krim Polres Indramayu menggelandang dua pelaku pembunuhan bocah 7 tahun. Salah seorang pelaku berinisial SA merupakan ibu tiri korban, otak pembunuhan bocah kelas 1 SD. Korban MYP sebelumnya ditemukan tewas mengampung di Sungai Prawira, Desa Rawadalam, Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Polisi menemukan kematian korban tidak wajar hingga berhasil menangkap SP pembunuh bayaran. Dari pemeriksaan SP disewa oleh SA ibu tiri korban, hanya karena kesal korban kerap meminta uang jajahan. SPTK menghabisi nyawa korban hanya dengan imbalan Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Dirinya ini yang berumur 7 tahun sering ngamuk saat minta jajahan sering ngamuk. Akhirnya lama-kelamaan mungkin timbul rasa kesal dan berpikiran untuk menghilangkan nyawa daripada anak yang merupakan anak dirinya. Sejumlah barang bukti diamankan polisi termasuk sebera motor pelaku. Kedua pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu Jawa Barat, To Iskandar, AINews, melaporkan.